Bismillahirrahmanirrahim Lelah ini minum akhirnya Hah? Kayak amis kan? Kayak amis Lengket Bukan jisepat Lengket Amis Gendam pada genjel Kurang tidur Syarap otak lemah insomnia Terus kayak saya Kalau emak saya juga Sekarang saya ini pak Sudah sekeming ini Jantungan Jantungnya Tidak tahu Maksudnya saya lagi santai Saya ada jantung itu Tapi tidak asam Cuma ini lengket rasanya Tidak tahu rasa apa Tidak tahu paham saya Coba berdiri lagi Kayak tadi Tadi waktu ketika begini Ini kan bertumpukan kita dua Makanya sudah susah jatuh Tidak dapat lagi Tadi ketika seperti ini Ditarik ini Coba ditarik Itu lebih kuat Lebih kuat Lebih kuat paham kak Betulan kak Pro silikan mineral drops Pro silikan mineral drops mengandung yang namanya bioenergi Yang ketika kita konsumsi hitungan detik kurang dari 1 menit itu sudah meresap dalam tubuh menjadi energi Makanya tadi banyak yang ngobrol sedikit sebenarnya itu cuma trik supaya meresap Kurang dari 1 menit sudah menjadi energi Kita meresakan perbandingannya tuh kekuatan tak selalu setelah minum Coba panggung ke kita Dia sudah konsumsi Oh benar-benar di korban ya Sudah jadi dimangsa Mohon maaf Nah sekarang begini setokan Hari ini banyak penyakit yang kita alami Diabetes, jantung, asam urat, kolesterol, segala macam penyakit Itu sebenarnya dari faktor makanan Terima kasih Itu sebenarnya dari makanan dan minuman yang kita konsumsi setiap hari Orang bilang banyak-banyak yang makan, banyak-banyak yang minum supaya sehat Eh, tidak menutupi di kameranya Padahal sebenarnya yang bikin kita sakit makanan tak Coba nak Menurut teh ini nasi sehat tidak? Nasi Sudah biat gitu Itu nasi baru loh Sehat dulu Iya lah Bersih kan Tapi orang kedokteran pun tahu Kalau banyak yang mengkonsumsi nasi itu sudah bagus bagi kesehatan Bila Betul Sebenarnya bukan karena nasinya Karena orang-orang dulu juga mengkonsumsi nasi dan tidak ada penyakit diabetes Tapi kandungan yang ada di dalam nasi ini Kenapa hari ini tidak ada lagi petani yang bercocok tanam dengan cara organik Semua pakai racun, pakai pesticida, pakai pupuk Nah, sementara racun itu tidak bisa gampang diurai sama tubuh Larinya kemana? Berarti larinya masuk ke buah Apalagi kan sekarang petani Ketika itu buahnya sudah muncul Masih disiram lagi pakai racun Racun buah Nah, itu sementara kulitnya ini Padi kan tipis sekali Kira-kira itu tidak ada kemungkinan itu bakal masuk Nah, inilah kita membuktikan Ini lagi Air Banyak air ya? Iya Rugit Soalnya ini Dibeli Ini Tidak ada yang mau takdir kah? Tidak ada yang mau Oh, kalau banyak takdir ini Hah? Kalau dia iya Makanya saya mau jadikan kejahatan Karena sekarang saya jangan jauh Banyak bicara singkong Hai guys, kita lagi saran langsung Nah, ini mewakili sat kimia Dengan bahan pewarna yang kita makan setiap hari Kita kan tidak bisa terlepas tuh Dari sat kimia dengan bahan pewarna yang kita makan Ini kan mumpung live Iya Dengan Sat pewarna yang kita konsumsi setiap hari Ada ga? Belum Orang sudah istirahat Ini mewakili sat kimia yang kita makan Nah, kalau kita lihat Nasi ini Nasi ini kan kelihatannya bersih ya Tapi sekiranya Macam nasi ini Tidak ada apa-apanya Tidak ada kandungan kimianya Maka seharusnya ketika kita masukkan Kedalam larutan betadine Itu harusnya mengikuti warnanya betadine Tuh Kalau tidak ada apa-apanya ini nasi Coba Let's see What will happen Apa yang terjadi bes? Inilah warnanya nasi yang sebenarnya ketika dia ketemu dengan bahan kimia Karena di dalam nasi ini banyak bahan kimia Pesticida, racun, segala macam Udah diam Coba kita lihat Kalau kira-kira kita tahu Kalau ternyata nasi itu banyak racunnya seperti ini Mau gimana kan? Kalo lah apa mau kan? Berarti lebih bagus Tergantung sebenarnya Tergantung sebenarnya Tergantung dari cara nunya Cara konsumsinya Coba Ini yang setiap hari kita makan Banyak-banyak gimana supaya sehat Dia makanannya yang bikin sahaja Jangan khawatir Ada solusinya Yes That's why kita pakai ini Caros silica mineral drops Yang kalian bisa beli juga melalui Ustadz Fatur Rahman ya nantinya Ketika dia sudah menjadi member Makanya jadi member ke Ustadz Belum lagi kita bicara masalah PH air PH air yang kita konsumsi setiap hari Itu kita tidak tahu bagaimana nunya Tidak kita tahu bagaimana PH nya Oh Itu lebih bagus tuh PH nya Lebih bagus Lebih bagus PH cap Oh Jangan-jangan kerja sama sekali Oh iya Bisa jadi Bisa di endorse ya Hahaha Ini tadi fit ya Ini Ini Mineral Kita minum lagi Kayaknya gelasnya saya kenal ini beli dimana Ya 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 Ini 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 PH tester yang pakai orang-orang kedokteran Untuk mengetahkan air Kan ada alat-alat dan juga biasa dalam pengukuran Yang manual tuh Yang elektrik Apa sih namanya itu Dari mana Itu apa tadi Oh Jadi jadi Apa tadi ini Fit ya Fit kayaknya Fit kayaknya Ini 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 Cuma Ini Cuma Sekedar Ini Saja To Informasi Sebenarnya Kalau kita mau tes Yang bagus itu Air galon Karena dia langsung keliatan kuning Ini PH car Kalau dia posisinya di tujuh Ini Ini Ketika dia posisinya di tujuh Berarti dia netral Ketika dia semakin kuning ke bawah Berarti PH nya asam Sementara lambung kita setiap hari Memproduksi asam dengan gas Sama gitu sih Beda-beda Beda-beda Ini tebal Bagus birunya Kemudian ini semakin biru ke atas Semakin ungu Berarti dia semakin bagus PH nya Posisinya air samsam ada disini Ketika dites Dia keunguan Hampir gelap Ketika di Gimana jual Nah Ini Akhirnya Ada yang dijual Ini Ini masih di gelas Belum masuk ke dalam tubuh Bagaimana kira-kira kalau masuk ke dalam tubuh Ketemu sama gas dengan asam di dalam tubuh di lambung Seperti ini jadinya Bagaimana kira-kira Ini belum lama lho Sudah turun PH nya Yang tadinya biru menjadi kuning Seperti inilah kira-kira gambarannya ketika masuk di dalam tubuh Yang tadinya pH-nya basah Kalau aqua ini warna apa? Dia aqua ketika di ini warna hijau Artinya dia netral Netral, tapi belum masuk dalam tubuh Ini tadi masih bagus karena dia pH-nya masih basah Masih pH alkalin namanya Kalau pH basah itu pH alkalin Kita lagi bicara masalah minyak Air galon kuning Apalagi air galonnya komar Eh sorry saya tidak sebut mereknya Air galon komar siapa mas? Komar Yang akan dilempahi Itu inisial ya, inisial namanya komar Lagi-lagi ini kelihatannya kebanyakan Dimilum dilapakan Mari bersulang Ini perumpamaannya tubuh kita atau? Tubuh kita Iklan krim-krim Ini adalah tubuh kita Kemudian tubuh kita ini kan 70%-nya adalah air Setiap hari kita mengkonsusi makanan-makanan yang berlemak dengan yang berminyak Maka ketika buang air besar dengan buang air kecil yang keluar yang di atas apa yang di bawah? Bawah kan? Bawah Yang bawah Berarti yang di atas dimana? Di atas Itulah yang menjadi Di atas di atas pula Itulah yang menjadi pembengkakan Itulah yang tinggal di dalam tubuh tak setiap hari Di atas juga tubuhnya Kalau air hujan ini warna apa saja? Kuning Enggak kuning Bokeh 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 Terlihat enggak gelas? Iya terlihat enggak Oke Ini perutamanya Minyak di dalam tubuh kita Setiap hari kita konsumsi makanan dan Yang berlemak tau? Makanya kita kasih ke gorengan Iya Coba kita lihat Eh 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 Masih Masih Basir Seribu Seribu rupiah Eh Ini Kalau diaduk Minyak sama air Kira-kira bisa bersatu Tidak? Tidak 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 Pak Tidak 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 bisa Tapi kata siapa tidak bisa Maka ketika kita teteskan prosilika Maka Prosilika ini akan menghancurkan molekul minyak Dan melarutkannya Menjadi air Dan memudahkan ini keluar dari dalam tubuh kita Melalui proses buang air besar dan buang air kecil Tepuk tangan dulu untuk prosilika Bisa diet begini gak? Bisa Bisa memang ada musuhnya iya Coba baca disini Nah sekarang begini Terus dibangin olahraga saya Betul Sekarang begini Nasi yang tadinya kita Apa? Nasi yang tadinya kita tidak sangka-sangka itu Mengandung pesticida Racun Kan? Ketika kita teteskan dengan prosilika Maka prosilika ini akan menetralkan racun-racun yang ada di nasi Bersih Meskipun kalau misalnya kita kasih Lagi Sat pewarna Kita lagi konsumsi lagi Sat pewarna dengan bahan kimia Iya tidak bisa lagi Sudah kuat Sudah ada bentengnya Tepuk tangan tuh prosilika Hahaha Seperti itulah kira-kira produk yang saya sarankan Oh yang kemarin kita main airin ceritanya Iya benar Gampang ya masas Gak gampang ini Kalo stasi Iya Berapa santrinya tadi? Hahaha Stapi rumah Hahaha Gak Gak santrinya orang tua santrinya Hahaha Dan selain ini Selain ini ada juga propolis IQ namanya Propolis otak Cuman saya tidak bawa Bagus untuk otak anak-anak Kalau orang besar bisa 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 Untuk mencegah kepikunan Betul Hahaha Mencegah kepikunan Rp1 Rp450 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 Rp450